Baiklah kita akan lanjut untuk pembuatan cara membuat modul proyek, yaitu mulai dari transaksi, kita pilih proyek, kita pilih proyek dan anggaran. Di sini ada beberapa modul yang berkaitan misalnya proyek dan anggaran, formula, SPK, pemakaian tanah, pengambilan bahan, pemakaian bahan, alokasi, hasil produksi, dan laporan. Kita masuk ke proyek di dalam daftar master budget ini, terdiri dari opsi-opsi, yaitu proyek, kelayakan, data coupling, budget penjualan, dan rencana anggaran biaya atau RAB. Untuk mulai pembuatan proyek, kita klik proyek, lalu kita klik baru. Nah, di sini kita akan membuat proyek baru. Misalkan saja nama proyek tersebut L A Nama proyeknya adalah Lenteng Agung Residen Lokasi di Lenteng Agung Pimpinan proyek Misalkan DD Kontakt person Customer atau pemesan Jika tidak terdaftar di daftar cari customer, maka kita dapat menambah di master customer Selanjutnya, kita isi salesman Selanjutnya, kita bisa isi nomor order kontrak dengan nomor kesepakatan kerja Antara pihak Pengembang dengan pemesan Dan tanggal mulai Kapan mulai proyek tersebut PPN Pasal 23 Zakat Infak dan Sodoka Di sini kita akan input Atau memasukkan Untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita subkonkan Misalnya Tahap 1 Dengan tingkat penyesaian 30% Maka Pihak subkon bisa menagih Kepada kita 30% Selanjutnya Tahap 2 Pihak subkon Bisa menagih 60% Jika Pekerjaan Telah mencapai 60% Dan tahap ketiga Sisanya 10% Subkon bisa menagih Sebanyak 10% Sehingga Total penyesaian tersebut Sama dengan tagian Itu sama dengan 100% Selanjutnya kita Lihat set akunnya Di sini Ada kode item Kita pilih Item Tanah Misalnya Untuk akun tanah material Kita pastikan Bahwa Akun tersebut sudah sesuai Misalnya pesidian tanah Akun pendapatan proyek Misalnya penjualan rumah Akun pendapatan di muka Misalnya uang makan Uang muka penerimaan Akun HPP proyek Misalnya harga pokok penjualan Harga Proyek dalam proses Misalnya PDP Tanah Jika semua Sudah terisi Kita simpan Nah Proyek yang kita baru Buat Yaitu Lenteng Agung Residen Sudah muncul Di daftar Proyek ini Selanjutnya Kita Melihat Apakah proyek Lenteng Agung tersebut Layak atau tidak Layak Yaitu Kita harus Meng-input beberapa data Klik Klik layakan Baru Pilih Proyeknya Nah disini Kita akan mengisi Luas tanah Misalnya luas tanahnya 3.169 Luas untuk rumah Misalnya 2.260 Luas untuk ruko Misalnya 2.99 Harga awal tanah Misalnya 1.100.000 Faktor Biaya-biaya administrasi Kemungkinan Biaya-biaya administrasi Misalnya kita asumsikan 8% Selanjutnya Biaya per meter Untuk rumah Itu 1.700.000 Total luas bangunan Misalnya 12.80 Yang net Untuk ruko Misalnya 1.800.000 Dan Luas rukunya 354.75 Faktor utilitas Atau Biaya-biaya Yang akan timbul Dari Pasum Misalnya 40% Selanjutnya Kita mengisi Kemungkinan Atau Perkiraan Harga Jual Yaitu Harga jual tanah Per meter Misalnya 2.724.989 Rupiah Harga jual bangunan Misalnya 2.550.000 2.724.000 Untuk ruko Misalnya Sama dengan Tanah 27.24.989 Untuk Harga jual Bangunan Ruko Per meter Misalnya 2.700.000 Baiklah Selanjutnya Persentase Pajak Misalnya 5% Nilai nominal Sharing Misalnya 5.000.000 Sharing Partner 50% Dan Porsi Sharing Misalnya 10% Selanjutnya Kita isi Di sini Zakat dan Impact Selanjutnya Kita isi Data lainnya Yaitu Biaya Pemeliharaan Per Unit Untuk ruko Misalnya 750.000 Untuk rumah 500.000 Waktu yang dibutuhkan Untuk Proyek ini Misalnya 120 hari Faktor Overheat Biaya-biaya Tak terduga 40% Dan Faktor untuk Arsitek dan Sultan Misalnya 0,8 Baiklah Jika semua Sudah terisi Simpan Nah Selanjutnya Kita bisa Lihat Persentase Kelayakan Daripada Proyek Lenteng Agung Residen Yaitu Dengan Margin Kotor Tadi Sebelum Pajak Setelah Pajak Yaitu 50% 48% Dan Setelah Zakat Impact Sama Dengan 24,11% Itu Kembali Tergantung Kepada Pihak Manajemen Apakah Proyek ini Layak Atau Tidak Layak Baiklah Selanjutnya Kita Input Data Coupling Baru Klik Klik Kanan Misalnya Nomor Coupling L 001 Nama Jenisnya Adalah Rumah Tipenya Adalah 60 Per 113 Kode Produknya Adalah Lama Pekerjaan Misalnya Dari 1 Februari Selama 40 Hari Kita Input Luas Bangunan Untuk Standar Misalnya 60 Untuk Luas Tanah 103 Baiklah Jika Sudah Selesai Kita Input Maka Simpan Sudah Terdaftar Satu Rumah Untuk Menambah Daptar Rumah Di Coupling Tersebut Kita Cukup Klik Kanan Input Misalnya Nomor Coupling L 002 Jenis Rumah Tipenya Adalah 60 Per 126 Kode Produknya Adalah Rumah Tipe 60 Per 126 Mulai Mulai Pekerjaan Misalnya Tanggal 5 Februari Lama 60 Hari Maka Dapat kita Rinci Luas Bangunan Standar Sama Dengan 60 Jika Ada Kelebihan Tanah Maka Disini Kita Bisa Mengisi Kelebihan Tanah Tersebut Jika Tidak Maka Kita Kosongkan Atau Lewatkan Luas Tanah Sama Dengan 126 6 Jika Selesai Maka Simpan Repress Kita Sudah Mempunyai Coupling Rumah 2 Di bawah Ini Ada Perbandingan Luas Tanah Dan Luas Bangunan Luas Tanah Ada Kelayakan Coupling Dan Membanding Artinya Jika Coupling Coupling Tersebut Sudah Diimput Semua Maka Luas Kelayakan Ruko Rumah Dan Utilitas Akan Sama Dengan Luas Coupling Begitupun Untuk Luas Bangunan Baiklah Selanjutnya Kita Akan Ke Budget Penjualan Kita Klik Budget Penjualan Dan Kita Pilih Proyek Lenteng Agung Residen Klik Dua Kali Nah Disini Kita Akan Memberi Tahapan Terhadap Rumah Satu Dan Rumah Dua Misalnya Rumah Satu Kita Akan Sebagai Tahap Klik Disini Maaf Tahap Klik Disini Tahap Satu Klik Satu Untuk Rumah Dua Kita Akan Letakkan Di Tahap Dua Nah Misalnya Di Nomor Kapling Dua Harga Tersebut Berubah Misalnya Tiga Juta Dan Harga Jual Bangunannya Misalnya Dua Juta 900 900 Centang Selanjutnya Kita simpan Sehingga Harga Nomor Kapling Satu Berjumlah 461 741 253 Rupiah Berbeda Berbeda Dengan Kapling Nomor Dua Yaitu Sejumlah 553 Juta 800 Ribu Baik Kita Akan Melanjutkan Ke Opsi berikutnya Yaitu Rencana Anggaran Biaya Kita Klik Baru Kita Pilih Project Lenteng Agung Selanjutnya Klik Kanan Untuk Membuat Rinci Oke Baiklah Satu Pekerjaan Pembe Awal Maka Kita Simpan Ya Selanjutnya Kita Akan Menambah Data Data Seperti Pembangunan Pasum Simpan Selanjutnya Pembangunan Pembangunan Isik Rumah Ya RAB ini Sudah Mempunyai Header Yaitu Pekerjaan Pembebasan Tanah Atau Awal Pasum Dan Utilitas Serta Pembangunan Fisik Rumah Dalam hal ini Kita akan Merinci Atau Membuat Formula Dari Fisik Pembangun Rumah Dalam Pembangun Fisik Rumah Kita Akan Bagi Lagi Menjadi Tipe Ruko Dan Tipe Rumah Kita Pilih Pembangun Fisik Rumah Ke Kesatu Adalah Ruko Karena Ini sebagai Judul Maka Tetapkan Tipenya Sebagai Judul Selanjutnya Kita Membuat Tipe Rumah Rumah Simpan Selanjutnya Kita Akan Merinci Tipe Rumah Misalnya Dalam Tipe Rumah Tersebut Dari Persiapan Pekerjaan Lantai Pekerjaan Tanah Pekerjaan Dinding Pekerjaan Pintu Dan Jendela Pekerjaan Atap Atau Pelapon Pekerjaan Cat Dan Pekerjaan Sanita Air Dan Lain-lain Sebagainya Maka Di dalam Rumah Tersebut Nanti Akan Terdiri Tahap-tahap Tersebut Baiklah Di bawah Tipe Rumah Tersebut Kita Akan Input Misalnya Nomor Cupling L1 Grup 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 Rumah Kodenya Satu Satuan Unit Simpan Selanjutnya Kode 2 Simpan Baik Kita akan Lihat Hasilnya Untuk Tahap Tipe Rumah 60 Tadi Kita akan Membuat Tahap-tahap Seperti yang Disebutkan Tadi Misalnya Rumah Tipe 60 Kita Akan Buat Tahap Tahap pertama Adalah Persiapan Nah Di persiapan Ini Kita harus Memilih Tipenya Adalah Pekerjaan Atau Formula Karena Kita akan Mengambil Formula Formula Yang Telah Kita Buat Atau Akan Kita Buat Di Formula Atau BOM Selanjutnya Kita Ambil Klik Ambil Formula Misalnya Pekerjaan Persiapan Ya Selanjutnya Simpan Refresh Ya Di sini Di sini Jika kita Klik Di persiapan Tersebut Maka Akan Terlihat Formula Di bawah Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Menambah Formula Selanjutnya Yaitu Pembuatan Atau Pekerjaan Dinding Dinding Batako Misalnya Pekerjaan Dinding Ambil Formula Jangan lupa Kaplingnya Oke Simpan Ya Baiklah Di sini Untuk Rumah Tipe 60 Kita sudah Mempunyai Dua Tahapan Yaitu Tahapan Persiapan Dan Tahapan Dinding D别 Lep Dinding Dinding Men Akan Pekerjaan か selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah demikian untuk pembuatan RAB selanjutnya selanjutnya kita akan menginput formula atau build of material and service ini daftar build of material untuk membuat baru kita klik baru lalu nama formulanya misalnya formula lantai tipenya produksi kategorinya rumah grupnya misalnya grup 1 cukup setelah itu klik kanan klik 2 kali kita bisa memasukkan nama-nama barang atau material yang menjadi formula dalam pembuatan lantai misalnya dalam pembuatan formula lantai kita membutuhkan semen 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 3 roda misalnya membutuhkan 3 sak 1 sak ini 55 ribu selanjutnya kita membutuhkan nah disini kita membutuhkan bahan keramik namun keramik tersebut belum kita buat maka untuk menampilkan atau membuat agar keramik muncul di daftar cari stok maka kita klik saja detail ini adalah tempat membuat item barang misalnya keramik kita centang sebagai judul header keramik pilih tipenya adalah produk atau barang jenisnya adalah bahan baku grupnya adalah misalnya keramik keramik lalu satuannya is baik cukup jika selesai kita simpan kembali kita membuat item barang misalnya keramik 30 x 20 kita pilih judul keramiknya barangnya adalah keramik tipe 30 x 20 tipenya produk jenisnya bahan baku grupnya keramik lalu save simpan kita pilih keramik yang baru saja kita buat yaitu keramik tipe 30 x 20 oke nah disini kita membutuhkan keramik misalnya untuk lantai anggap saja 20 meter berarti lebih kurang kita membutuhkan contoh 20 meter meter x 11 210 piece cukup disimpan nah di daftar bom kita sudah memiliki formula lantai baik selanjutnya kita akan membuat SPK atau work order untuk membuat work order atau SPK kita mulai dengan mengklik baru pilih RAB nya RAB 16 lalu klik kanan untuk tambah data kita akan membuat formula persiapan berapa lama pembuatan untuk persiapan misalnya 30 hari lalu kita simpan repress ya inilah work order persiapan yang telah kita buat selanjutnya kita membuat work order untuk pekerjaan dinding ya dua formula tadi atau dua work order sudah kita buat untuk menampilkan kita cukup print maka work order tersebut sudah bisa terlihat print print nya bisa semua atau by coupling atau by pekerjaan demikian dalam pembuatan selanjutnya pemakaian tanah untuk pemakaian tanah kita klik ya ini lenteng agung yang kita buat tadi cukup cukup klik kanan pemakaian dan kuantitinya otomatis luas tanahnya keluar simpan ya tanah yang kita buat barusan sudah muncul di bawahnya untuk untuk coupling L002 klik kanan kuantitinya simpan cukup demikian input pemakaian tanah selanjutnya input pengambilan bahan caranya kita cari WO yang kita buat tadi yaitu WO nomor 45 dari persiapan ini kita klik kanan baru gudangnya bisa input selamat menikmati Baik, selesai. Selanjutnya, WO nomor 46. Baik, input WO 45 dan 46 selesai. Selanjutnya, pemakaian bahan. Kita pilih WO mana tadi yang kita buat, yaitu WO nomor 45, lalu klik kanan, pemakaian bahan. Ya, klik gudang, klik kuantiti, jangan lupa tanggalnya, simpan. Ini daftar yang ada di bawah ini menandakan bahwa barang-barang tersebut yang sudah kita ambil, sudah kita pakai. Ini menunjukkan kuantiti aktualnya. Bagaimana jika barang tersebut aktualnya tidak sama dengan kuantiti yang diambil, maka kuantiti tersebut bisa kita retur, yaitu di tab bagian pengambilan bahan. Akan tetapi, dalam contoh ini, karena semua pemakaian bahan tersebut sesuai dengan kuantiti yang diambil, maka retur bahan tidak ada. Selanjutnya, kita input pemakaian bahan untuk WO nomor 46. Klik kanan, pemakaian, semua, ya. Kita bisa lihat, kuantiti yang diambil sudah sesuai dengan kuantiti yang terpakai. Selanjutnya, alokasi biaya HPT. Kita dapat meng-input biaya-biaya yang di luar bahan baku maupun di luar tanah. Misalnya, di sini kita bisa input biaya-biaya, misalnya upah kenek atau upah borongan. Misalnya upah kenek untuk borongan rumah tipe L01 ini, dua orang, Rp400.000 simpan. Maka, persiapan pembuatan pekerjaan WO nomor 45 ini, menggunakan tenaga kerja tambahan kenek sebanyak dua orang dan alokasinya Rp400.000. Baik, selanjutnya, alokasi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bagian kas. baru proyeknya adalah L.E. Lenteng Agung Presiden. lalu kita tambahkan periodenya. Baiklah, data-data yang sudah kita input tadi dapat kita lihat di realisasi harga pokok produksi. karena kita baru nginput rumah coupling L02, maka biaya-biaya sudah bisa kita lihat kita bisa print display direct materialnya namun biaya-biaya overheatnya belum terlihat karena memang belum di input melalui cash bank atau GL selanjutnya kita meng-input hasil pekerjaan atau rumah yang telah selesai kita pilih proyeknya untuk input produk jadi cukup klik kanan jangan lupa memilih produknya adalah gudang produk jadi quantity 1 simpan untuk selanjutnya klik kanan terjadi simpan dengan demikian produk telah selesai kita bisa lihat laporan produk selesai ini ya kita lihat